hai oke Halo viewers selamat datang kembali bersama saya Surya Galijo dalam channel review and unboxing mantap dalam video kali ini saya akan review sebuah cookies atau biskuit Oreo tapi bukan Oreo yang ini ini cuman mewakili aja lah ya dari topik yang saya mau bahas kali ini yaitu Oreo Supreme Oreo yang dicap sebagai bukan terkenal bukan karena enaknya atau apa tapi karena harganya yang fantastis di warung online lapak online itu dijual kisaran 550.000 sampai 700.000 untuk harga normal dalam tanda kutip ya normalnya itu 500.000 itu kita harus pre-order ajib nggak itu eh dalam video kali ini saya akan analisa saya nih kenapa Oreo Supreme itu bisa mahal kayak gitu ini analisa versi saya saya punya empat alasan nah sebelumnya sama cerita dulu nih Supreme ini sebuah brand fashion asal Amerika yang memproduksi tentang pakaian dan aksesoris itu ya juga papan seluncur dia sangat terkenal di Amerika itu yang membeli itu udah kalangan high class saya Sultan lah ya dia nggak tahu entah apa yang merasuki Oreo ini bisa dia kolaborasi dengan brand Supreme ini padahal dari segi jalur dia jauh banget lah ya Oreo ini kan bergerak di bidang makanan sedangkan Supreme itu fashion pakaian kan nggak nyambung tapi dengan ide-ide yang ide yang cukup aneh ini ternyata membuat rasa penasaran orang-orang makin menjadi-jadi seperti apa sih Oreo Supreme ini saya memang belum mendapatkan Oreo Supreme ini karena saya kesulitan belinya terlalu mahal juga saya mikir mau beli bayangin 500.000 setengah juta untuk satu bungkus Oreo dengan isi tiga peaches itu bener-bener wow fantastis banget lah itu mengenai sekilas mengenai Oreo dan Supreme lah ya Nah sekarang saya mau jelasin ini analisa saya nih analisa pribadi kenapa Oreo Supreme bisa semahal itu yang pertama karena branded Supreme ini sebuah brand yang cukup terkenal di Amerika jadi eh setiap dia ngeluarin produk itu produk-produk yang menyasar ke kalangan atas jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa beli yang original ini ya kata tertanya itu alasan yang pertama branded yang kedua eksklusif nah ini nih sebuah ide aneh dia kolaborasi makanan dengan fashion membuatnya dia eksklusif ada kesan prestis lah ya jadi mengundang rasa penasaran orang ini kan lain dari yang lain gitu makanan kolaborasi sama fashion jadinya eksklusif lah ya itu alasan kedua alasan yang ketiga menurut saya limited edition nah ini dihukum dagang sangat-sangat berlaku bahkan filosofi dagang ada yang bilang ketika kamu bikin produk bisa bikin produk yang laku 500 buatlah setengahnya 250 aja itu akan membuat produkmu lebih dicari orang itu alasan yang keempat limited edition nah eh alasan ketiga ya nah yang keempat ini nih alasan yang nggak kalah nggak kalah berpengaruh yaitu viral viral apapun kalau udah viral di medsos di internet pasti di dicari orang apalagi Indonesia netizen plus 62 nih yang terkenal bisa menggetarkan dunia bukan pasti yang lagi viral dicari nah itu dia empat alasan kenapa Oreo Supreme ini bisa mahal versi Surya Galijo kalau kalian punya alasan lain silahkan tulis di kolom komentar kayak gimana kenapa Oreo Supreme itu bisa mahal Oke semoga video ini bisa membuat relung hati kalian mensubscribe channel saya terima kasih udah menonton thank you untuk semuanya jika kalian suka dengan video ini like juga ya oke thank you untuk untuk semuanya mantap tuang aku Terima kasih.